Pelaku maksiat adalah orang sakit yang perlu diobati Apakah kamu rela ada orang yang berzina dengan ibu kamu? Dia marah, kurang ajar, siapa yang mau berani berzina dengan ibu saya? Ini saya cuma nanya, kamu rela ada orang lain berzina dengan ibu kamu? Saya nggak rela, kamu rela ada orang lain berzina dengan istrimu? Saya tidak rela, orang lain juga tidak suka, tidak rela, nggak bisa menerima Kalau kamu berzina dengan ibu mereka, atau istri mereka, atau anak gadis mereka, atau adik perempuan mereka Nabi SAW sekali di majlisnya, ada satu orang menginstrupsi beliau Nabi sedang mengajar, sedang menyampaikan agama Islam Tau-tau di tengah majlis ada orang tunjuk tangan Belang, ya Rasulullah izin, izin mau kemana? Mau apa? Ya Rasulullah saya izin, ya mau izin apa? Mau apa? Pengen apa? Syariat Islam siap saya jalankan semuanya, tapi izinkan saya satu hal Apa? Izinkan saya untuk berzina Saya jalanin syariat, tapi bolehkan saya berzina Itu kalau ada orang macam begitu di majlis kita kira-kira bagaimana? Bahwa bisa dipukulin, dianggap ini kurang ajar, menistakan majlis Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau bersikap dengan rahmat dan kasih sayang Beliau tahu, pelaku maksiat adalah orang sakit yang perlu diobati Dari virusnya, dari penyakitnya tersebut Sehingga Rasulullah SAW bukan mengusir orang itu Nabi bilang panggil sini, mendekatlah, malah dipanggil Bukan disuruh menjauh Tetapi disuruh mendekat Mendekat ke hadapan Rasulullah Mendekat lagi, sampai hadap-hadapan dengan Nabi Nabi bertanya Kamu minta izin berzina Mau berzina dengan siapa? Apakah kamu rela? Ada orang yang berzina dengan ibu kamu? Dia marah Kurang ajar, siapa yang mau berani berzina dengan ibu saya? Ini saya cuma nanya Kamu rela ada orang lain berzina dengan ibu kamu? Saya tidak rela Kamu rela ada orang lain berzina dengan istrimu? Saya tidak rela, saya tidak terima Rela orang lain berzina dengan anakmu? Dengan anak gadismu? Saya tidak rela Rela orang lain berzina dengan adik perempuanmu? Saya tidak rela Disebutin tuh, satu persatu keluarga perempuannya Nah, sebagaimana kamu tidak rela? Orang lain juga tidak suka Tidak rela Tidak bisa menerima Kalau kamu berzina dengan ibu mereka Atau istri mereka Atau anak gadis mereka Atau adik perempuan mereka Itu orang berkata Iya, betul juga Betul juga Baik ya Rasulullah Mulai sekarang saya Udah, tidak jadi minta izin Saya tidak jadi melakukan perzinaan itu Saya stop mulai dari sekarang Tapi belum selesai pengobatan dari Nabi Muhammad Itu adalah Dauru ta'alim Tarbiah Pengajaran sudah disampaikan Tinggal Dauru tazkiyah Nabi panggil orang itu Sini mendekat Sampai betul-betul dekat di hadapan Nabi Nabi letakkan telapak tangannya di dada orang tersebut Itu orang bilang Saya tidak tahu Apa yang dibaca oleh Rasulullah Tapi yang jelas Tangannya Nabi Muhammad yang suci Tidaklah dilepaskan Tidaklah terangkat dari dadaku Melainkan hatiku Tidak ada Membenci sesuatu yang lebih daripada kebenciannya terhadap perzinaan Keluar itu kecenderungan terhadap zina Dari dalam hati Luntur udah Selamat Berkat telapak tangannya Rasulullah S.A.W